Fakta baru kembali terkuat dalam kasus pembunuhan satu keluarga di Magelang, Jawa Tengah. Tersangka Dio Dava, 22 tahun, yang membunuh keluarganya, memang sudah dimanja sejak kecil oleh orang tuanya. Disebutkan sikap tersangka berubah semenjak mengalami kecelakaan. Dikuti dari Tribunjakarta.com, hal itu dibeberkan oleh paman tersangka, Sukocok. Ia menerangkan pengakuan Dio kepada polisi penuh rekayasa dan hanya pembelaan diri. Sukocok pun mengungkapkan pribadi Dio yang sejak kecil kerap di manja sebagai anak bungsu oleh orang tuanya. Meski begitu, ia mengaku Dio adalah anak yang baik hati. Diungkapkan sifatnya berubah setelah mengalami kecelakaan pada tahun 2019 lalu. Sukocok menjelaskan akibat kecelakaan itu, Dio dirawat di rumah sakit Dr. Sarjito, Yogyakarta. Dio mengalami cacat pada jemari kakinya. Sukocok menyampaikan saat itu ibu Dio bernama Heri Riani yang menemani putranya sampai sembuh. Sedangkan sang ayah Abbas Ashar tegak berada di luar kota untuk bekerja. Pasal kecelakaan itu, terjadi perubahan sikap pada diri Dio. Dikatakan Dio kena meminta uang kepada orang tuanya dengan jumlah besar. Adiknya yang tak lain adalah ibu pelaku pernah bercerita bahwa Dio pernah menghabiskan uang 32 juta rupiah selama sebulan. Sukocok berujar saat menjalani pemeriksaan, Dio sempat berbohong kepada polisi soal pekerjaan. Dio mengaku bekerja sebagai penggabat PT KAI padahal Dio seorang pengangguran. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!